Waduh, katanya Mamang Hiroshi Nagano nggak jadi Daigo lagi nih. Emang bener? Nah, ayo kita bahas. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini kita akan membahas tentang pemeran baru Daigo Madoka. Sebenernya udah ketemu lama berita ini, tepatnya di Reddit lagi rame-ramenya yang bahas. Cuma admin baru ingat sekarang mau dibahas. Jadi berdasarkan diskusi di sana, Hiroshi Nagano diganti oleh kota Iwaki sebagai Daigo Madoka. Untungnya ini hanya sebatas game Pacinko. Game Pacinko tuh yang kayak di mal-mal gitu, termasuk permainan arcade juga kayak Ultra Fusion Fight. Bukan Pacinko yang drakor itu ya. Admin waktu tau aktor Daigo Madoka diganti di Pacinko, langsung mikir, loh kok Daigo jadi drakor? Ternyata Pacinko yang game. Keputusan untuk mengganti Hiroshi Nagano sebagai Daigo gak lepas dari masalah lisensi dengan Johnny & Associates, agensi yang menawangi Hiroshi Nagano. Semua yang berbau Hiroshi Nagano mesti diurus hak ciptanya. Terus bayarannya juga gede pasti. Gak tau nominalnya berapa, cuma ngeliat masalah ini yang gak ada habisnya pasti butuh duit gede. Sampai-sampai di Youtube, Suburaya memotong scene yang ada Daigo-nya. Dimulai dari tahun 2021, waktu penayangan recap. Dan baru-baru ini Suburaya juga melepas lagu Take Me Higher, terus diganti dengan lagu Meizamiyo Ultraman 3. Gak cuma untuk region Jepang doang, tapi semua negara yang menayangkan Ultraman 3 secara resmi. Tapi adegan Daigo aman di penayangan itu, di iklannya aja ada wajah Hiroshi Nagano. Mungkin udah diurus duluan, karena penayangan ulang udah jelas butuh Daigo. Beda dengan recap di Youtube waktu itu, tiap Ultraman 3 muncul pasti Gutswing mulu yang disorot. Jadi seolah human formnya Ultraman 3 itu Gutswing. Waktu ngebahas masalah lagu ini ada yang bilang, katanya waktu Ultraman 3 tayang di Indosiar tahun berapa gitu, lagu Take Me Higher sebenernya udah diganti. Cuma admin sendiri gak tau ya, udah lupa juga. Jadi Suburaya aja yang punya Ultraman milih Daigo di cut, apalagi cuma penyedia game. Yang pastinya ada deal-dealan dari Suburaya juga. Makanya Daigo-nya diganti orang lain. Aduh, Joni-nya Joni, longgarin dikit kenapa gitu peraturannya. Untuk penampilan Iwaki, rada mirip Daigo memang, terutama dari rambutnya tuh modelnya sama. Untuk selebihnya no comment, karena game ini adanya cuma di Jepang. Gak bisa liat penampilannya juga, jadi yaudah aja lah, cuma game doang kok. Bukan di series ataupun film yang diganti. Kalau ditanya ke admin, lebih milih Daigo diganti aktornya sama orang lain? Atau sama sekali gak ada Daigo? Ya, admin lebih milih gak ada Daigo. Hiro Shinagano gak bisa digantikan soalnya. Dan berharap Suburaya suatu saat bisa mengembalikan Daigo Madoka sebagai Hiro Shinagano. Apalagi sekaligus dengan Ultraman 3. Ya, walaupun untuk original 3 mustahil. Karena Daigo gak bisa lagi jadi Ultraman. Tapi setidaknya Hiro Shinagano bisa jadi cameo udah bagus. Cuma nanti, pasti ada masalah hacipta lagi. Misalnya muncul di movie Dekar. Terus waktu movie-nya tayang ulang, adegan cameonya kena cut. Pasti itu. Kecuali lisensi haciptanya dijaga sama Subur. Nah, jadi itu tadi pembahasan tentang Hiro Shinagano. Yang digantikan oleh Kota Iwaki sebagai Daigo Madoka di game Pachinko. Sebenernya untuk kita gak ada masalah ya. Karena ini gamenya cuma ada di Jepang. Dan lagian game doang kok. Jadi yaudah aja lah. Masih menunggu kita nih kapan Hiro Shinagano comeback sebagai Daigo. Terakhir kali di Superior Echolra Brother. Itu pun dari beritanya dibalik layar kacau banget. Mungkin dari situ Suburaya udah kapok. Makanya gak pernah balikin Hiro Shinagano lagi. Kalo bener parah sih. Yaudah sih itu aja yang bisa dibahas. Kalian lanjut diskusi di bawah ajalah. Kita close videonya seperti biasa. Jika kalian suka video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Subscribe bagi yang belum, komen, dan share juga video ini. Follow Instagram. Amin Proyegariski65. Donasi bagi yang mau linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton. And see you next video. Tsch prod. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax